hai 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 guys selamat akhir pekan akhirnya kita kembali di akhir pekan dan aku akan ngajak teman-teman jalan-jalan online lagi dan kita kali ini akan ke Cafe and Resto namanya kerasan yang lokasinya ada di keradenan Sri Mulyo piungan Bantul Yogyakarta Nah untuk teman-teman yang area Bantul jarang nemu-nemu kafe-kafe nah ini ada nih operasionalnya buka mulai dari jam 11 sampai jam 22 malam hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah buat teman-teman yang punya anak kecil Punya keponakan atau ingin kesini Barang keluarga juga bisa banget Karena disini ada area bermain pasir Jadi anak-anak bisa bermain Di pasir gulung-gulung Keduk-keduan buat rumah-rumahan Atau nyari jangkrik mungkin ya Kemudian orang tuanya bisa makan Santai-santai dan aku akan ngajak Ke atas Pemandangan dari atas itu akan tampak Seperti ini jadi ada beberapa titik Tempat duduk yang bisa teman-teman pilih Ada yang versi di atas Ada versi di bawah semuanya Tergantung selera Teman-teman mau suka yang Bagian angle mana Jika kamu suka tipe Tipe orang yang Suka dengan alam Suka kedamaian Suka namaste Dan suka dengan Kesejukan Dedaunan Mungkin tempat ini cocok ya Karena itu Gemercik Suara airnya Bendungannya Itu mengeluarkan suara yang Mendamaikan Jadi tempat ini memang Syahdu sekali sih Cuman Kalau kesini siang Siang hari Ya gak jadi syahdu Jadinya sumu Gengs Jadi untuk teman-teman Bisa disini Nikmati sendiri Karena setiap orang Pasti memiliki Selera dan kesannya Berbeda-beda Dan yang menarik lagi Disini Itu ketika kita duduk Makan Lihat anak-anak kecil Yang mandi Jadi ini mengingatkan Suasana masa lalu dulu Ketika masih kecil Ketika suka main Mandi Di sungai Dan ketika masih belum mengenal Digital yang serba Nano-nano sekarang ini Gimana nih Ada teman-teman yang punya Pengalaman yang sama Jadi ketika Kita makan disini Kemarin itu Ada paradoks Yang aku tangkap Tentang kehidupan Yang aku jalani Yang aku rasakan Pada detik itu juga Ya itu adalah Mungkin saya bisa Menikmati Kebahagiaan Dengan ke cafe Resto Seperti ini Namun Di sisi yang Bersamaan Di seberang sana Di seberang Sungai ini Banyak anak-anak kecil Yang mereka juga Sedang menikmati hidup Dengan caranya mereka Gitu Dengan cara Bermain di sungai Kayak seperti ini Ini kayak Sesuatu Paradoks kehidupan Yang mana Sebagian dari kita Mungkin bisa Merasakan Kemewah-mewahan Makanan Makan-makanan Yang lebih baik Sementara Sebagian lagi Ada yang berjuang Untuk makan Sehari-hari Aja itu Perlu butuh Perjuangan Ini yang Renungan yang Aku dapatkan Ketika Konten kemarin Di sana Nah Agar tidak Melu lagi Kita akan Kembali Menikmati Gemerti Ke alam Yang ada Di sana Jadi Di sini Juga ada Beberapa Spot Yaitu Spot Kolam Ikan Koi Dan Di sini Juga Buat Anak-anak Yang suka Dengan Hewan-hewan Selain ikan Ada Kelinci Guys Aduh-aduh Lucunya Ingin aku Pegang Ingin aku Bawa pulang Tapi Kenapa Ini telinganya Sengkelah Satu Gak jadi Unyu-unyu Tapi gak Papalah Yang penting Kita hari ini Udah refresh Dan Jalan-jalan Weekend Hari ini Cukup Sampai Di sini Jadi Untuk Teman-teman Yang ada Di Jogja Bingung Mau kemana Kalau Biasanya Itu Di Jogja Khususnya Di Bantul Hanya Wisata-wisata Alam Nah Sekarang Di kawasan Piyungan Udah ada Coffee and Resto Yang bisa Teman-teman Kunjungi Waktu Luang Dan Kita lanjut Di episode Wisata Yang akan Datang Semoga Ada waktu Untuk Jalan-jalan Lagi Berdasarkan Isi Dompet Oke Kita tutup Dan Bye Bye Bye